selamat menikmati panduan kerja guru pendidikan keterampilan hidup atau PKH pertemuan 6 kebersihan diri bagian 2 klik untuk melanjutkan perhatikan petunjuk penggunaan modul ini ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini tombol selanjutnya, tombol kembali tombol indeks, tombol audio tombol pesan penting, keterangan halaman jika Anda menemukan instruksi seperti ini maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti selamat belajar selamat datang di pertemuan 6 pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami manajemen kebersihan menstruasi atau MKM saat sedang memfasilitasi pembelajaran bulu-bulu melihat salah satu siswinya kesakitan Kamu kenapa, Ana? Perut saya keram, Bu karena datang bulan Kamu sedang mengalami menstruasi ya? Baik kalau begitu Ibu antar kamu ke UKS ya? Iya, Bu Bululu pun berpikir di pertemuan ini ia akan memberikan pembelajaran mengenai praktik-praktik kebersihan menstruasi yang baik bagi remaja perempuan dan perilaku-perilaku remaja laki-laki yang mendukung bagi remaja perempuan Sepertinya, saya harus memfasilitasi pembelajaran kepada siswa-siswi tentang praktik-praktik kebersihan menstruasi yang baik Klik pintu untuk masuk ke ruang UKS Bululu dibantu guru pembina UKS menjelaskan mengenai manajemen kebersihan menstruasi pada wanita Wah, ada apa dengan siswinya, Bu? Ini Bu Intan Perutnya keram karena sedang mengalami menstruasi Remaja perempuan memiliki kebutuhan kebersihan diri tambahan saat mengalami menstruasi atau lebih dikenal dengan sebutan manajemen kebersihan menstruasi MKM Setiap perempuan memiliki kebutuhan kebersihan diri tambahan saat mengalami menstruasi Kebersihan menstruasi yang baik ditandai dengan perilaku-perilaku berikut Mengganti pembalut secara berkala sekurang-kurangnya tiap 4 jam sekali Membuang pembalut secara tepat ke tempat sampah tidak di toilet, jamban, atau sungai Apabila menggunakan pembalut kain atau pembalut pakai ulang maka cuci pembalut tersebut dengan menggunakan air dan sabun Kemudian, keringkan di bawah sinar matahari Lalu, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasang pembalut baru dan setelah melepas pembalut yang sudah dipakai maksimal 4 jam Mencuci tangan pakai sabun juga perlu dilakukan pada waktu-waktu tertentu Misalnya, setelah menggunakan toilet atau jamban sebelum makan, setelah bermain, dan setelah memegang hewan Oh iya, Bu Lulu Selain kebersihan diri pada murid perempuan sekolah juga harus mendukung kebersihan toilet agar murid kita tetap nyaman berada di lingkungan sekolah meskipun sedang menstruasi Sekolah harus mengediakan toilet atau kamar mandi yang dapat dikunci dipisah berdasarkan jenis kelamin dan dilengkapi dengan air mengalir Di setiap toilet perempuan harus terdapat tempat sampah tertutup cermin dan tempat cuci dengan sabun dan air mengalir Sekolah juga harus menyediakan pembalut cadangan bisa dengan memberikan secara gratis atau membeli di kantin Oke, baik Bu Intan Karena dengan menjaga kebersihan yang baik kita atau murid kita akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut Mencegah infeksi dan iritasi kulit Memastikan bahwa remaja perempuan tetap masuk sekolah atau dapat mengikuti pelajaran ketika menstruasi Memperbolehkan remaja perempuan untuk ikut serta dalam olahraga dan kegiatan sosial seperti lainnya Mencegah kerusakan pada toilet atau jamban dan saluran air yang disebabkan ketika remaja perempuan membuang pembalut mereka secara tidak tepat seperti menyiramnya ke dalam toilet atau jamban Mencegah kerusakan pada lingkungan dan kehidupan laut yang disebabkan oleh pembuangan pembalut secara tidak tepat Bu Lulu teringat dengan saran dari gunung pembina UKS tadi Bu Lulu kemudian pergi ke toilet siswi untuk mengecek kebersihannya Beberapa sekolah tidak mempunyai fasilitas toilet yang bersih Seperti tidak ada pintu dan tidak ada air Hal ini bisa membuat siswa perempuan merasa tidak aman dan nyaman untuk mengganti pembalut Akibatnya banyak siswa perempuan terpaksa tidak masuk sekolah pada saat menstruasi Ini tentu sangat disayangkan Bu Lulu melakukan pengecekan terhadap kebersihan toilet dengan menggunakan rapor kebersihan sekolah Klik ikon untuk informasi lebih lanjut Setelah melakukan pengecekan terhadap kebersihan toilet Bu Lulu pun kembali memfasilitasi pembelajaran di kelas Bu Lulu memfasilitasi pembelajaran manajemen kebersihan menstruasi atau MKM Dan bagaimana siswa lain berempati terhadap teman perempuannya yang sedang mengalami menstruasi Untuk mengetahui alur pembelajaran mengenai manajemen kebersihan menstruasi atau MKM Dapat dilihat pada ikon kegiatan berikut ini Klik ikon untuk informasi lebih lanjut Berempati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada sepatu orang lain Dan memikirkan bagaimana perasaan mereka Sementara itu, beberapa orang mungkin mengatakan Kebersihan menstruasi tidak menjadi urusan remaja laki-laki Karena mereka tidak mengalaminya Sebenarnya, penting bagi remaja laki-laki Untuk memikirkan tantangan-tantangan unik Yang diakibatkan oleh menstruasi terhadap remaja perempuan Dan bagaimana mereka dapat mendukung remaja perempuan Untuk hidup dengan rasa percaya diri dan dihormati Untuk itu, beritahu semua siswi di kelas Bahwa mereka perlu mempraktikan kebersihan menstruasi yang baik Dan juga mendukung teman-teman mereka untuk melakukan hal yang sama Lalu, beritahu para siswa Untuk harus bersikap pengertian kepada teman-teman siswinya Ketika menstruasi dan tidak mengejek mereka Nah, jika Anda ingin mencari tahu lebih detail mengenai MKM Anda dapat membaca komik dan menonton video tentang MKM berikut ini Sebagai referensi Anda Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut Bagaimana, apakah Anda sudah mengerti mengenai manajemen kebersihan menstruasi? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya Kebersihan menstruasi yang baik Ditandai dengan perilaku-perilaku berikut ini Kecuali, pilih satu jawaban yang tepat Membuang pembalut ke toilet jamban atau sungai Manajemen kebersihan menstruasi Remaja perempuan memiliki kebutuhan kebersihan diri tambahan saat mengalami menstruasi Atau lebih dikenal dengan sebutan manajemen kebersihan menstruasi atau MKM Yaitu pengelolaan menstruasi dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi Demikian tadi, materi yang ke-6 Kebersihan diri bagian yang ke-2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih